Intro Shalom selamat pagi Bapak dan Ibu Semua yang dikasih Tuhan Selamat pagi dan shalom Selamat datang di Intimacy Worship Mari pada pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita Saya mau mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan Kita mau memuji dia, mau meninggikan namanya Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa Tidak ada hentinya Tuhan kami mengucap syukur Untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu Untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami Biarlah Tuhan roh kudusmu senantiasa terus bekerja Tuhan atas hidup kami Dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami Tuhan Kerana kami terus bersuka cita dan kami terus Memuji engkau ya Tuhan Kami rindu Tuhan biarlah hadirat Tuhan Itu memenuhi setiap kami ya Tuhan Terima kasih Bapak kami mau menyembahmu Kami mau meninggikan namamu Tuhan Karena hanya engkau Tuhan ala di hidup kami Terima kasih Bapak kami serahkan Tuhan Hidup kami ke dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Terima kasih Bapak kami serahkan Tuhan Ruh kudus hadir disini Pribadi yang manawan dan suci Aku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakku Prokudus, prokudus, manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci Aku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu Berkerjalah biara kudus, bertatalah lebih lagi Kurapanmu, kalahkan ku, kalah yang ku perlu Kau terutama di hidupmu, berkerjalah biara kudus Berkerjalah biara kudus, bertatalah lebih lagi Kurapanmu, kalahkan ku, kalah yang ku perlu Kau terutama di hidupmu Kurapanmu, kalah yang ku, 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 kalah yang ku Kehendamu Ruh kudus Manis dan lembut Menolong yang Sejati dan suci Kuribu Mendekat Melebih Hatimu Berjalan Dalam puas Selalu Berjalan Biara kudus Bertahkalah Lebih lagi Urapanku Lawanku Tidak 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 Berapakmu, Tuhan, lawatanku, kalau yang ku perlu, tak terus sama di hidup. Bekerjalah, biaranku dulu, tersatalah lebih lagi. Berapakmu, lawatanku, kalau yang ku perlu, tak terus sama di hidupmu. Berapakmu, bekerjalah, ya roh kudus, bertatalah lebih lagi. Berapakmu, lawatanku, hanya lawatanku. Tuhan yang dapat memulihkan kami, Bapak, benar Tuhan. Sekali dikatakan, bekerjalah, ya roh kudus. Berapakmu, bertatalah lebih lagi. Berapakmu, lawatanku, kalau yang ku perlu, kau terus sama di hidupmu. Lebih lagi katakan, bekerjalah, ya roh kudus. Berapakmu, ya roh kudus. Berapakmu, bertatalah lebih lagi. Berapakmu, berapakmu, kalau yang ku perlu, kau terus sama di hidupmu. Berapakmu, kalau yang ku perlu, kau terus sama di hidupmu. Berapakmu, kalau yang ku perlu, kau terus sama di hidupmu. Berapakmu, hanya kau yang kami perlu, Tuhan. Tuhan, mari sembah dia, mari akan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab dia hadir, tengah-tengah kita di hadir, dia hadir, dia hadir. Oh, aku sedang tahu, hanya kau yang kami perlu. Akan setiap pujian kita, akan setiap pengagungan kita buat Tuhan. Sebab hanya dia yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, soal Tuhan aku danmu Kau terbaikah Tuhan, berkurang jalan Atas hidupku, atas hidupku Tuhan Mulialah, mulialah namamu Ku sanju kau Tuhan, tiada yang sepertimu Oh, melalui, 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 kau rajaku Biarlah kau memenuhi kami, semakin penuhi kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Hadiratmu yang ku rindukan Terima kasih Tuhan, kau wala di hidupku Terima kasih Tuhan, kau menolong Di dalam kesusakan Di dalam kesusakan Oh, haleluya, haleluya Oh, haleluya, haleluya Kutu ku selamaku Kutu ku selamaku Kutu ku selamaku Oh, haleluya, haleluya Segala pujian dan hormat Hanya bagi kau Tuhan Oh, haleluya, haleluya Yang kami mau Tuhan biarlah kehidupan kami Boleh terus ada di dalam hadiratmu Tuhan Dan hadiratmu boleh memenuhi setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku tersyukur menyambamu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memenuhiku Hadiratku memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersyukur menyambamu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Dan ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Terima kasih. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi? Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, Turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Pembunuhan, Perzinahan, Percabulan, Pencurian, Sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu, Tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ, Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu, Dan berseru. Kasianyalah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan, Kerasukan setan dan sangat menerita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, Benar Tuhan, Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, Lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjuplah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, Orang timpang sembuh, Orang lumpuh berjalan, Orang buta melihat, Dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Tujuh. Jawab mereka, Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, Mengucap syukur, Memecah-mecahkannya, Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, Tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki, Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu, Dan bertolak ke daerah Magadhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan, Untuk kami hidup semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan melindungi, Jauhkan dari segala mara bahaya, Malapetaka, Bahkan maut sekalipun ya Bapak. Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amin.